Intro Assalamualaikum Wr Wb bertemu kembali di channel tentang jalanan dan pada kesempatan video kali ini saya akan membawa kalian semua untuk melihat jalan tol exit exit tol dari Furbalunyi menuju Gede Bage yang berada di sekitaran Sumarekon Bandung bagaimana penampakannya disana ikuti saya dan tonton video ini sampai selesai dan jalan ini adalah jalan Gede Bage Selatan kemudian berbelok masuk ke area masuk ke area Sumarekon nah teman teman dimulainya pembangunan jalan penghubung exit tol Gede Bage Kilometer 149 ini merupakan lanjutan dari perjanjian kerjasama Sumarekon Bandung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun infrastruktur di walayah timur Bandung pada 10 Januari 2018 infrastruktur yang dibangun tanpa berupa pembangunan jalan bundaran dan flyover sepenyang lebih dari 2,5 km yang menghubungkan exit tol Gede Bage Kilometer 149 pada lenyi dengan jalan umum lainnya sejumlah infrastruktur sebut dibangun oleh Sumarekon Bandung di atas laut seluas 48.912 meter persegi milik pemerintah Provinsi Jawa Barat seluruh pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari sistem besar konstelasi jaringan jalan tol Bandung Raya dimana didalamnya terdapat pembangunan flyover tol yang merupakan bagian dari Bandung intraurban dan seperti inilah penepakannya jalan tol ini sayangnya belum dibuka ya dengan tol ini exit tol Gede Bage yang masuk ke area Sumarekon Bandung nah ini adalah putarannya atau dan ini adalah bundarannya saya mencoba untuk menyusuri jalan ini jalannya besar ya luas ada mungkin sekitar lima gelajur dan ini penampakan dari sebelah kanan saya dengan dimulainya pembangunan jalan penghubung ini maka akan memberikan kemudahan dan kenyaman bagi warga Bandung di daerah timur untuk masuk atau keluar ke jalan tol padahal ini menggunakan exit tol Gede Bage km 149 kemudian saya mencoba menelusuri jalan tersebut dari arah dalam Sumarekon menuju keluar seperti inilah penampakannya ini dari dari arah dari arah dalam Sumarekon menuju ke luar kiri ini adalah jalan untuk masuk dan masih di masih dihalangi jadi tidak tidak boleh masuk kecuali petugas kesana yang berkepentingan seperti ini penampakannya pembangunan jalan ini mendukung pengembangan dan pembangunan kawasan Bandung Timur karena mengutukkan exit tol Gede Bage KM 149 padahal ini ke jalan Gede Bage Selatan yang terhubung dengan jalan Soekarohata ini juga akan memudahkan pencapaian dari exit tol Gede Bage KM 149 padahal ini menuju lokasi pembangunan Masjid Raya Jawa Barat Al-Jabar Gelengah Olahraga Pantung Lautan Api GBA dan fasilitas pemerintah lainnya dan akhirnya sampai disini dulu video kali ini terima kasih yang sudah nonton semoga menyebabkan di video lainnya terima kasih